6 Divisi Waffen SS Terbaik Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina. Saat Perang Dunia II berlangsung, Jerman memiliki banyak kesatuan militer dengan reputasi yang cemerlang. Salah satunya adalah Waffen SS. Berbeda dengan pasukan militer reguler Jerman, Waffen SS merupakan unit paramiliter. Namun dilatih dan dipersenjatai sama baiknya dengan tentara Jerman lainnya. Pasukan-pasukan SS memiliki botol Mein Eher Hestrow, yang berarti kesetiaanku juga dikenal akan kekejamannya. Nah, dari sekian pasukan SS yang ada kira-kira. Yang mana ya kak, yang terbaik? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya, serta nyalakan tombol loncengnya. Agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina. Berikut beberapa divisi Waffen SS terbaik versi Sapi Betina. 1. 1st SS Panzer Division Lab Standard TSS Adolf Hitler Pasukan SS yang biasa disingkat LSS AH ini terkenal paling berani dan kuat di masa Perang Dunia II. Dibentuk pada tahun 1934 oleh Sieb Dietrich sebagai pasukan paramiliter pengawal pribadi Adolf Hitler. Para pasukan ini beranggotakan orang-orang pilihan yang memiliki fanatisme dan loyalitas tinggi dari ras Arya Murni. Di tahun 1940-an, divisi ini menjadi Full Independent Motorized Infantry Regiment yang kemudian berkembang lagi menjadi sebuah brigade. Saat masa itu, pasukan juga mendapatkan tank sejenis Strum G-Shoot III. LSS AH sukses menaklukkan Eropa Barat kak seperti Bulgaria, Yunani, dan Yugoslavia. Divisi ini juga sempat dikirim untuk mendukung operasi Barbarossa di Front Timur. Dalam perkembangan perang yang selalu naik turun, mereka juga dipindahkan ke Belgia. Kekalahan akhirnya terjadi di Valaise dan Ardenes yang membuat divisi SS ini dipindahkan ke Hungaria untuk mengamankan ladang minyak Jerman. Hungaria ternyata direbut oleh Soviet sehingga membuat LSS AH mundur ke Sozen, suatu kota di dekat Berlin. Mereka pun terus bertempur di sekitar Berlin hingga berakhirnya Perang Dunia II. Kedua, Second SS Panzer Division Dutch Reich Simbol dari divisi SS Dutch Reich berbentuk huruf hungel SS dengan sedikit modifikasi. Cikal bakal divisi Dutch Reich sendiri dimulai dari penggabungan resimen Dutchland, Jermania, dan de Vorder dari SS Fairfugungs Truppe pada Oktober 1939. Divisi ini ikut serta dalam penyerbuan ke Barat pada tahun 1940K dan kemudian ditugaskan untuk menjaga perbatasan Jerman dengan pemerintahan boneka Faisi Perancis. Pada musim semi tahun 1941, divisi ini ikut invasi Jerman ke Balkan. Divisi ini kemudian ikut pula dalam penyerbuan Jerman ke Uni Soviet beberapa bulan setelahnya sebelum dipindahkan ke Perancis setahun kemudian. Setelah diupgrade menjadi SS Panzer Grenadier Division Dutch Reich, divisi ini diberangkatkan kembali pada bulan Januari 1943 untuk ikut berpartisipasi dalam pertempuran Kharkov dan Kruks. Di akhir tahun sekali lagi nih kak, divisi ini diubah menjadi divisi Panzer sesungguhnya dengan nama Second SS Panzer Division Dutch Reich. Ketika pasukan sekutu menyerbu Normandia di musim panas tahun 1944, Dutch Reich termasuk divisi yang ditempatkan di front terdepan. Perkembangan perang yang tidak menguntungkan Jerman, membuat divisi terus terdesak dan mundur. Divisi Panzer SS Dutch Reich akhirnya menyerahkan diri nikah pada pasukan Amerika pada tanggal 9 Mei 1945. Dalam Perang Dunia Kedua ini, Dutch Reich tercatat sebagai divisi Panzer Elite dan divisi SS yang paling berprestasi dalam hal peraihan medali. Ketiga, Third SS Panzer Division Totenkopf Divisi Panzer Totenkopf ini memakai lambang tengkorak atau Totenkopf sesuai dengan namanya. Dibentuk pada Oktober 1939 dan para personil pasukannya merupakan mayoritas berasal dari penjaga kem konsentrasi. Satuan yang kemudian bergabung dengan Totenkopf adalah First, Second, Third Standarten dari unit SS Totenkopf Fairbender. Totenkopf mulanya menjadi pasukan cadangan dalam serangan ke Perancis pada Mei 1940K, dan pada tanggal 16 Mei kemudian mulai digerakkan ke front di Belgia. Di timur Laut Cambrai, divisi ini mampu menahan setidaknya 16.000 tentara Perancis. Divisi ini melakukan kejahatan perang pertamanya dengan menembaki 97 dari 99 perwira Inggris dari Royal Norfolk Regiment yang sudah menyerah. Totenkopf dikirim ke timur untuk mengikuti operasi Barbarossa pada tahun 1941K. Dalam pertempuran di Dam Youngs, divisi ini menderita korban sebesar sekitar 80 persen, sehingga harus ditarik mundur ke Perancis. Tahun 1943, Totenkopf mulai diperkuat oleh Tank Tiger dan kembali bertempur dalam Battle of Kharkov. Perkembangan perang yang tidak menguntungkan Jerman membuat Totenkopf terus mundur hingga ke Warsawa, Polandia pada tahun 1944. Walau sukses menahan korps tank ketiga Soviet, akhirnya Totenkopf bersama divisi SS Viking dan divisi Hermann Göring dipukul mundur hingga ke Budapest, Hungaria. Divisi terus mundur ke Cekosluwakia dan menyerah kepada tentara Amerika pada tanggal 9 Mei 1945. Keempat, 12 SS Panzer Divisien Hitler-Jugach. Divisi Panzer SS ke-12 Hitler-Jugach merupakan divisi lapis baja Weven SS yang mayoritas prajurit juniornya berasal dari Organisasi Pemuda Hitler atau Hitler-Jugach. Organisasi tersebut merupakan para anak-anak muda Jerman Ras Murni Arya yang didoktrin setia kepada Hitler. Sedangkan sisanya merupakan perwira senior dari divisi Weven SS lainnya. Namun yang terbanyak adalah dari divisi Panzer SS ke-1 Lefstandarte. Divisi ini dibuat pada awal tahun 1943K dan pada akhir tahun sudah terkumpul 16.000 calon anggota serta memulai pelatihan di Belgia. Setelah latihan pada April 1944 dengan kekuatan 150 tank, Hitler-Jugach diberikan tugas pertamanya di barat laut Paris, kemudian ke Kain dan Normandia. Divisi ini bertempur menahan invasi sekutu di Normandia pada D-Day 6 Juni 1944. Bersama divisi Panzer ke-21, mereka mampu menahan serangan infanteri ke-3 Inggris, divisi infanteri ke-3 dan ke-7 Kanada. Nah, karena kekurangan bahan bakar nih kak, serta kalah dalam superioritas udara dan kalah jumlah, divisi pun harus mundur dari palagan Normandia. Hitler-Jugach turut serta dalam operasi Watch Armrain yang selanjutnya dikirim ke Hungaria. Disitulah Hitler-Jugach dipukul oleh tentara Soviet hingga ke Wiena. Saat Hitler bunuh diri, divisi ini memilih menyerah kepada Amerika pada Mei 1945 di Linz, Australia. 5. 5. SS Panzer Division Viking Viking adalah divisi Panzer SS yang personilnya merupakan campuran dari banyak sukarelawan di luar Jerman. Meskipun anggotanya terdiri dari sukarelawan berbagai negara, Viking dipimpin oleh para perwira weapon SS asli Jerman yang sudah berpengalaman. Para personil divisi Viking berhasil dibentuk menjadi pasukan yang loyal dan menakutkan di medan perang. Dibentuk pada tahun 1941 dan segera bergabung dalam invasi Jerman ke Soviet. Divisi Panzer SS ke-5 Viking bertempur antara lain di front Ukraina, Kaukasus, Kharkov, Turur, serta dalam Battle of Courts. Namun seperti divisi handal Jerman lainnya, ketika pasukan Soviet yang semakin kuat menyerang balik, menyebabkan pasukan Jerman kewalahan dan mundur di semua front. Viking mengalami gempuran hebat, menurun drastis kekuatannya dan mundur ke Austria. Mereka akhirnya menyerah pada tentara Amerika pada Mei 1945. Keenam, Ford SS Polizei Division Polizei Division dibentuk pada bulan Oktober 1940 dari anggota Ordnungspolizei dan anggota cadangan Algemene SS. Sebelum benar-benar dibentuk menjadi divisi SS, cikal bakal pasukan ini telah ikut ambil bagian, Kak, dalam kampanye militer Jerman di Polandia, Perancis, dan awal operasi Barbarossa. Pasukan ini baru menjadi divisi SS keempat pada Februari 1942. Pada bulan Mei 1943, divisi ini ditarik dari front timur dan ditugaskan ke wilayah Polandia, Yugoslavia, Yunani, dan Hungaria. Seperti divisi SS lainnya, kehebatan dan keberanian pasukan ini tidak diragukan lagi. Dalam pertempuran di Lugas Soviet misalnya, sebanyak 2.000 personel SS Polizei di bawah komando Arthur Mulferstadt bertempur mati-matian melawan tentara merah yang jumlahnya lebih besar, yakni sekitar 10.000 personel. Namun di akhir perang, divisi ini lebih menyerahkan diri kepada Amerika di Austria. Terima kasih telah menonton!